Sementara itu juga pemirsa Badan Zakat dan Amal Nasional bersama Pemerintah Kota Waringin Barat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik. Dengan tema Basnas Berbagi Kebahagiaan, kegiatan kali ini juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Waringin Barat ke-64 Tahun 2023 berlangsung di Aula Kantor Bupati Kota Waringin Barat. Tugas pokok ketiga dalam Islam ialah mengeluarkan zakat. Tugas ini sama wajibnya dengan melaksanakan sholat lima waktu, tegakkanlah sholat, dan keluarkan zakat. Berdasarkan hal ini, Badan Amal Nasional atau Basnas bersama Pemerintah Kota Waringin Barat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik. Dengan tema Basnas Berbagi Kebahagiaan. Di antaranya yang hadir dalam acara ini, Pejabat Bupati Kota Waringin Barat, Ketua DPRD Kota Waringin Barat, seluruh SOPD Kota Waringin Barat, tokoh masyarakat, dan para undangan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kota Waringin Barat. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Waringin Barat ke-64 Tahun 2023. Kegiatan ini juga selaras dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 25. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik, sesuai dengan syariah Islam. Hal ini juga berkenaan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 27. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas UMST. Ketua Basnas Kota Waringin Barat, Muhammad Yusuf Saleh mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Waringin Barat yang telah menyediakan tempat acara kegiatan Basnas Kota Waringin Barat. Ucapan terima kasih juga dilontarkan kepada para instansi-instansi dinastinas yang ada di Kota Waringin Barat yang telah berpartisipasi dalam setiap program Basnas dengan menyisihkan sebagian rezekinya untuk para mustahik. Berharap semoga Allah melipat gendakan rezeki yang telah Allah berikan. Jumlah dana penyaluran dari bulan Januari hingga Oktober 2023 berjumlah Rp589.695.789. Zakat infak dan sedekah diserahkan secara simbolis oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa berupa bantuan kemanusiaan kepada 44 orang, bantuan pendidikan kepada 15 orang, program stunting sebanyak 4 anak dengan penanganan Rp18 juta selama 90 hari, bantuan modal usaha kepada 43 orang, dan rumah tidak layak huni 3 unit. yang tidak memiliki kemanusiaan kepada 44 orang, dan para 100 orang, dan kami diamanah untuk menyampaikan pesakat itu sendiri. Yang tadi dari Muzaki, coba mudah-mudahan ada keberkahan yang diberikan, dan sebatas yang akan menyampaikan kepada mereka. Ketua Basnas Kota Waringin Barat juga berharap, kepada para kepala instansi pemerintah daerah Kota Waringin Barat agar terus mendukung setiap program Basnas agar dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dapat disalurkan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan keberkahan kepada kita semua lewat Basnas Kota Waringin Barat.